Selamat pagi teman-teman, selamat datang lagi di kelas penyelidaraan jauh kelautan. Sama saya lagi praktikal instruktor Tati Jasa Ahmad di bawah dosen Ibu Dela Ayulestari SSC MISI. Hari ini kita akan bahas tentang suhu permukaan laut. Nah, suhu permukaan laut ini merupakan sesuatu yang penting untuk diamati. Kenapa? Karena ini tentu berkaitan dengan berbagai habitat yang ada di laut. Nah, karena berkaitan dengan habitat, maka ini akan sangat penting untuk pengamatan yang berkaitan dengan biota laut. Jadi, suhu permukaan bumi itu sangat bervariasi. Dan itu tergantung berdasarkan jenis tutupan lahan dan jenis permukaan bumi. Nah, itu kalau di darut. Kalau di darut, di laut, maka variabilitasnya adalah iklim, dan kemudian respirasi air, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting dari pengamatan suhu permukaan laut adalah bagaimana kita mengaitkannya dengan analisis lain. Oleh karena itu, pengamatan suhu permukaan laut ini sangat penting jika digunakan sebagai salah satu variable yang digunakan untuk analisis-analisis yang dipadukan dengan berbagai metode lain. Nah, lalu bagaimana implementasi dari si surface temperature ini? Nah, yang pertama, kita ada dua band variable, yaitu band 10 dan band 11. Nah, masing-masing dari kedua band tersebut harus di-convert ke nilai TOA, atau bisa kita sebut sebagai koreksi geometrik, seperti itu. Nah, jadi kita konversi ke TOA, baik itu band 10 dan band 11, dan keduanya, TOA, band 10, dan band 11 itu di-convert lagi ke brightness temperature. Jadi, menghasilkan brightness temperature band 10 dan brightness temperature band 11. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke kalkulasi utama, yaitu kalkulasi surface temperature. Sorry ya, salah ini. Nah, rumusnya adalah BPN10, tadi, brightness temperature band 10 ditambah dengan hasil kali dari 2,946 kali band 10 di-convert 11 di-convert 0,038. Nah, untuk implementasinya, kita buka ArcGIS Pro. Ini sudah saya melakukan percobaan sebelumnya. Namun, saya akan meletikasi lagi. Jadi, yang pertama kita akan konversi ke TOA dulu. Yang pertama, itu band 10, oh iya, sorry. Band 10 dan band 11-nya sudah saya klip berdasarkan area pengamatan yang saya butuhkan, gitu ya. Jadi, band 10 klip dulu, kemudian masuk ke raster kalkulator, dan kita akan kalkulasi TOA-nya. Yang pertama, band 10, itu dari rumus dia harus dikali dengan ML atau radiance multiplicative band, dan juga kita butuhkan nilai dari radiance edition band, gitu ya. Kita buka di file metadata-nya, kita cari di sini radiance multiplicative. Nah, di sini ada. Ini di sini, value-nya 3,8 pangkat E minus 4. Copy aja, 0,8 ya, berarti. Ini dikali dengan 0,0038. Kemudian dikali dengan radiance edition band-nya. Nah, 0,1. Dikali dengan 0,1, kemudian di run. Nah, setelah itu, eh, sorry. Kita kasih nama jadi TOA-B10, misalkan ya. Nah, habis itu di run. Nah, setelah itu, teman-teman lakukan hal yang sama untuk band 11. Jadi, ini tinggal diganti nama aja. Jadi, band 11, dan si nilai radiance multiplicative-nya disamakan lagi dari metodatanya. Dan radiance edition-nya juga sama, disamakan lagi dari metodatanya. Habis itu di run. Nah, kebetulan saya sudah running, dan saya sudah punya nilainya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita meng-comfort ke brightness temperature. Baik itu dari TOA-B10-Po dan TOA-B11. Nah, rumusnya seperti ini. Nilai K1 dan K2 itu kita dapatkan dari, sama, dari metodatanya juga. Kita cari namanya K1. Nah, disini langsung muncul. K1 itu adalah thermal constant-nya. Nah, kenapa? Hanya ada di band 10 dan di band 11. Karena band 10 dan band 11 adalah band thermal-nya, gitu, di lancat. Karena itu, untuk mengakses band 10 dan band 11, teman-teman harus menggunakan lancat collection level 1, gitu ya. Karena kalau level 2, ini nggak akan ada band 11-nya, gitu. Oke, next. Kita gunakan ini. Jadi, diaplikasikan juga ke band 10 dan band 11, gitu. Pertama, K2. Kita kurung buka. Kemudian, K2 kita lihat disini. K2 band 10. Seperti ini nilainya. Kita pastikan disini. Kita kalikan dengan... Nah, sorry. Kita bagi dengan len, ya. Kita bagi. Ada disini LN. Isinya K1 per L, ya. Lihat lagi K1-nya. Ini nilainya di copy-paste. Nah, L disini adalah hasil BT. Nah, ini lagi. Nah, disini kit L itu hasil blackness temperature-nya. Kita masukin band 10 BT. Ben 10 BT mana? Oh, sorry. B10 TOA. Berarti, ya. B10 TOA tadi. Kemudian ditambah dengan 1. Ditambah dengan 1. Ditambah dengan 1. Kemudian dikurang dengan 273,15. Nah, habis itu kita kasih nama jadi... B10 ada skor BT, misalkan, ya. Habis itu kita run. Nah, hal ini juga sama. Dilakukan ke hasil TOA band 11. Jadi, dilihat lagi disini. K1 dari band 11 dimasukkan lagi. Dan K2 dari band 11 dimasukkan ke rumus. Dan juga K1. K1 band 11 dimasukkan juga ke rumus, gitu ya, disini. Dilihat lagi rumusnya. K2, K1, L. L ini hasil dari TOA. Seperti itu, setelah running, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita dapat hasil blackness temperature dari band 10 dan band 11. Kita masukkan ke rumus, ini, rumus C surface temperature. Kita laksanakan disini, implementasikan rumusnya, band 10 BT ditambah dengan 2,946. Kemudian, 46 dikali dengan band 10 dikurangi band 11. Tutup, kurang-tutup. Dikurangi lagi dengan 0,038. Nah, kita kasih nama SST langsung. Nah, habis itu kita run. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan range mulai dari 26,7 derajat sampai dengan 29,8 derajat Celcius. Jadi, suhunya sangat beragam. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa ini adalah citra yang terpengaruh oleh awan. Saya tegaskan kembali kepada teman-teman untuk melakukan kalkulasi. Jadi, maka hindarilah citra yang memiliki awan di dalamnya. Karena hasilnya akan membuat nilai jadi bias. Selanjutnya, untuk mempermudah analisis, maka kita bisa ubah simbologinya. Di sini, kita ubah dari hijau ke merah ya. Atau enggak, mungkin kuning ke merah aja. Yang apa-apa hijau ke merah. Nah, semakin hijau, dia semakin dingin. Dan semakin merah, dia artinya semakin panas. Seperti itu. Nah, ini kan untuk analisis secara visual. Lalu, bagaimana untuk melakukan analisis secara tabular? Kita harus reclassify dulu. Ini dia. Input rasternya kita sst. Reclass fieldnya value. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita akan bagi dia menjadi beberapa kelas di sini. Jadi, 27, 26, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Jadi, kita akan bagi jadi 5 kelas. Dengan suhu terendah itu di bawah 27. Kemudian, kelas selanjutnya adalah di bawah 26 derajat Celcius. Kelas selanjutnya di 27. Jadi, intervalnya 1 derajat Celcius. Dan ini adanya pembulatan. Dari paling atas dulu mungkin ya. Paling atasnya 30. Kelas selanjutnya 29. Kelas selanjutnya 28. Kelas selanjutnya itu 27. Dan kelas terakhir itu 26 derajat Celcius. Itu kita OK. Dan kita run. Yang perlu diingat ini grid codenya ya. Nah. Sip. Seperti ini kita sudah dapatkan berhasil reclassify. Nah, setelah itu kita bisa export data ini atau, sorry, maksudnya di convert ke set file. Seperti ini. Input cluster-nya reclassify. Simplify polygonsnya dihilangkan. Dan pastiin ini disimpan di luar geodatabase. Karena kita bisa lakukan analisis lanjutan dimana kita bisa menghitung di attribute tables-nya dan kita bisa buka di Excel. Dan kita run. baik. Dengan demikian kita sudah bisa melakukan analisis yang berkenaan dengan luasan ataupun pengeditan di attribute table gitu. Karena kita sudah export ke luar geodatabase dan bisa dibuka di Excel gitu. Dengan demikian praktikum tentang C-surface temperature saya cukupkan. terima kasih atas perhatiannya manual atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas perhatiannya.